Pemirsa para inspeksi mendadak yang dilakukan oleh PC Bahyuni Deliansyah di pasar tradisional sengeti terpantau sejumlah harga papan pokok terpilang stabil. Namun ada beberapa komunitas yang mengalami kenaikan seperti ikan nila dan ikan patin. Tim pengendalian inflasi daerah Morojambi menggelar inspeksi mendadak atau sidak di pasar tradisional sengeti Kabupaten Morojambi. Sidak yang dimimpin oleh Pejabat Bupati Bahyuni Deliansyah ini untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan harga jual di pasar jelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dari hasil pengecekan yang digelar pada Senin pagi, banyak penjual dan pembeli yang mengeluh terkait dengan sejumlah komunitas yang harganya naik. Salah satu yang mengalami kenaikan tersebut yakni ikan nila kini dijual di harga Rp36.000 per kilo. Sebelumnya hanya Rp30.000 per kilonya. Kemudian ikan patin dari harga Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilo. Kenaikan harga ikan ini sudah terjadi sejak satu bulan yang lalu. Para penjual ikan tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga ikan. Tingginya harga tentu berdampak dengan daya beli masyarakat. Biasanya dalam satu hari bisa terjual 50 kilo namun kini hanya terjual 30 kilo. Terus kami lakukan ini, nanti menjelang mungkin 1-2 hari menjelang pasal juga kami lakukan lagi sidah. Setelah itu nanti kami kontrol sampai menghadapi musim lebaran. Setelah kita memastikan harga stabil Pak yang untuk menghadapi Ramadan ini? Kalau hari ini harga masih stabil. Kalau untuk ketersediaannya Pak, kayak mana Pak? Kalau ini ya, habis hari ini kami semua tim masih rapat inflasi dengan Pak Menteri. Setelah itu nanti baru kita ambillah kelakar terkait dengan persiapan pada hari ini. Sedangkan untuk bahan pokok lainnya terpantau masih stabil. Seperti cabai merah dijual Rp35.000 per kilonya, kemudian cabai rawit Rp50.000 per kilo. Sedangkan untuk harga bawang merah dan bawang putih, masing-masing diharga Rp30.000 per kilonya. Pejabat Bupati Morojambi Bahyuni Diliansa mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar rapat untuk memastikan ketersediaan bahan pokok aman di pasar. Sehingga tidak ada gejolak harga pada momentum menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.